Intro Berita selanjutnya, Saudara Wali Kota Jambi, Syarif Fasha menanggapi persoalan banjir yang kerap terjadi di titik ruas jalan Kota Jambi. Fasha mengatakan setiap ruas jalan ada kewenangan masing-masing, baik oleh Pemkot, Pemprov maupun Pusat untuk memperbaikinya. Saat terjadi hujan, sejumlah titik jalan dalam Kota Jambi gerap dilanda banjir dadakan. Banjir tersebut diketahui disebabkan oleh drainase yang tidak mampu menampung air sedangkan aliran sungai mengecil, sehingga meluap ke ruas jalan dan mengakibatkan banjir. Terkait hal tersebut, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, mengatakan ruas jalan di Kota Jambi tidak semuanya tanggung jawab Pemkot, namun juga ada tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Seperti ruas jalan yang berada di kawasan Patimura yang kerap tergenang air, sehingga pemerintah kota tidak dapat menangani hal tersebut. Dijelaskannya, dengan adanya kewenangan tersebut, setiap pemerintah juga tidak bisa mengambil tindakan secara sepihak karena sudah ada batasan yang ditetapkan. Ia juga mengatakan, jangan sampai pemerintah kota selalu dikambing hitamkan ketika ada bencana banjir, sebab setiap jalan ada kewenangannya masing-masing. Memang itulah masalah kita, masalah kita juga kalau hujan karena memang daya tampung, daya nasi juga sudah tidak tertampung lagi, kemudian curah hujan juga tinggi. Contoh misalnya, ada beberapa ruas jalan di Patimura dan beberapa itu yang terlalu anggaran banjir, ya kami tidak bisa menangani itu karena itu jalan di ruas provinsi. Jadi, kami sudah menghimbau juga pihak provinsi juga terkait dengan masalah kewenangan ini. Jadi, jangan sampai nanti kami selaku wali kota menjadi kambing hitam terus apabila banjir ini. Jadi, kami mengingatkan kembali juga. Jadi, pihak balai juga, kewenangan balai, apabila saluran tersiat berimel kewenangan di kota, tolong ditangani. Provinsi juga, jalan-jalan provinsi yang banyak yang tersumbat drainase dan lain sebagainya, tolong dibenahin juga. Jadi, jangan sampai kami yang di kota ini menjadi tumpahan terus kalau banjir. Karena kami juga kota tidak boleh menyentuh ini, tidak boleh menyentuh itu. Itu masalahnya. Sementara Faisya menghimbau, agar pihak balai jika ada saluran tersiar dan primar yang termasuk kewenangannya di kota Jambi, diharapkan untuk ditangani. Dan juga untuk provinsi, jika ada drainase yang bermasalah segera dimenahi.